Yang pertama harus realistis. Anggaran perusahaan itu tidak terlalu optimis dan tidak terlalu pesimis. Artinya dalam menyusul anggaran harus diprediksi jangan terlalu optimis juga, artinya jangan terlalu tinggi atau jangan terlalu rendah. Dibuat secara realistis. Kemudian harus luwes. Anggaran perusahaan tidak terlalu kaku sehingga berpeluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. Ketiga harus kontinu. Anggaran perusahaan memerlukan perhatian secara terus menerus dan bukan suatu usaha yang bersifat insidentil. Kemudian perusahaan harus mampu, satu, pengendalian, manajemen ilmiah, berkomunikasi secara efektif, memotivasi anggota, dan adanya partisipasi. Nah di sini saya jelaskan satu poin kenapa anggaran harus memotivasi anggota. Ada anggaran yang sifatnya itu bersebut biaya, ada anggaran yang sifatnya itu revenue, misalnya pendapatan, atau diterjemahkan ke dalam target. Misalnya target tahun lalu 1 miliar, kemudian di anggaran target ditentukan naik 100% menjadi 2 miliar. Nah itu menjadi tidak realistis kalau pasarnya tidak mengalami perubahan yang signifikan atau strategi-strategi marketing misalnya tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi dibuatlah secara realistis misalnya naiknya 10% disesuaikan dengan inflasi 5-6% dan dibuat di atas inflasi menjadi naik 10-20%. Itu masih realistis. Kalau lebih dari angka-angka tersebut berarti harus disertai dengan strategi-strategi yang juga tidak rutin atau memang strateginya memiliki strategi yang khusus. Pertimbangan perusahaan memilih jangka waktu penyusunan anggara. Pertama luas pasar penjualan produk yang dihasilkan, posisi perusahaan dalam persaingan, jenis produk yang dihasilkan perusahaan, jangka waktu umur selera pemakainya, tersedia data dan informasi untuk melakukan penaksiran atau forecasting keadaan perekonomian pada umumnya. Jadi pada saat kita akan memilih anggaran, jangka waktunya, jadi jangka waktu itu ada yang bulanan, ada yang 2 bulan, 3 bulan, semester, 1 tahun. Dalam menyusun itu kita harus memperhatikan faktor-faktor tertentu, terutama terkait dengan anggaran penjualan yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Jadi dalam menyusun anggaran penjualan, ini harus hati-hati karena anggaran penjualan ini akan berpengaruh terhadap anggaran produksi, anggaran biaya umum, anggaran human resource, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, dan banyak lagi. Jadi terkait dengan anggaran penjualan harus benar-benar diperhatikan faktor-faktor yang menentukan pencapaian penjualan. Misalnya tadi saya contohkan satu adalah posisi perusahaan dalam persaingan, poin 2. Saya contohkan satu, misalnya begini. Perusahaan menjual handphone misalnya, merek X. Ternyata di pasar pesaing itu sudah sangat banyak. Ada merek Cina, ada merek Korea, kemudian ada merek Amerika. Dan mereka saat ini menjadi market leader. Maka mau nggak mau, penyusunan anggaran harus memperhatikan persaingan, karena itu akan berpengaruh terhadap pencapaian target penjualan. Karena kalau salah dalam menyusun anggaran itu akan berpengaruh banyak terhadap pola aktivitas, baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung seperti biaya-biaya overhead. Kegunaan penyusunan budget yang pertama adalah sebagai pedoman kerja, yang kedua adalah pengkoordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja. Maksudnya apa? Jadi dengan adanya anggaran sudah bisa diprediksi, karena sudah ada pedoman. Misalnya anggaran penjualan tadi sudah diprediksi bulan ini mencapai 1 miliar. Misalnya bulan depan naik menjadi 110 miliar misalnya. Nah itu sudah ada prediksi terhadap satu pencapaian. Dari anggaran penjualan itu akan tercantum beberapa aktivitas-aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung itulah yang disebut sebagai pedoman kerja untuk mengawal agar penjualan mencapai target. Jadi jangan dibalik, biayanya dulu kemudian penjualannya menyusul. Justru penjualan dulu baru yang aktivitas lain sifatnya mendukung penjualan. Yang kedua adalah pengkoordinasian kerja. Karena pada saat target penjualan sudah ditentukan, misalnya tadi 1 miliar, maka harus dilakukan koordinasi kerja dengan bagian-bagian yang lain. Ada bagian marketing, ada bagian sales, ada bagian operasional, ada bagian produksi, ada bagian akutansi, keuangan, dan sebagainya. Itu harus saling dikoordinasikan, karena kalau tidak dikoordinasikan akan berjalan sendiri-sendiri, dan pada akhirnya budget yang sudah disusun bisa tidak tercapai atau bahkan mungkin terkait target penjualan, lebih rendah dibandingkan budget yang sudah direncanakan. Kemudian yang ketiga sebagai alat pengawasan. Nah ini bagus sekali. Jadi misalnya tadi target penjualan 1 miliar. Itu harus diawasi apakah biaya-biaya yang digunakan mendukung pencapaian target 1 miliar tersebut. Maka harus ada pengawasan dari divisi internal audit misalnya, atau mungkin dari pihak eksternal audit juga. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan itu tepat guna dan sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan. Faktor yang mempengaruhi penyusunan budget, yang pertama adalah faktor intern atau kontrable faktor. Misalnya penjualan tahun lalu, kebijakan perusahaan, kapasitas produksi perusahaan, tenaga kerja, modal kerja, fasilitas lain, kebijakan perusahaan untuk masing-masing bidang. Jadi dalam menyusun budget ada beberapa faktor yang ditentukan. Saya contohkan di sini dari penjelasan ini, saya contohkan adalah dua. Yang pertama adalah penjualan tahun lalu. Itu biasa disebut sebagai historical. Beberapa perusahaan itu memakai data bukan hanya tahun lalu saja, bisa saja menjadi dua atau tiga tahun lalu. Bahkan ada beberapa perusahaan yang merefer budget itu ke lima tahun yang lalu. Tujuannya apa? Semakin historicalnya semakin banyak, data yang disajikan akan lebih akurat karena ada average-nya. Tapi rata-rata perusahaan memakai tiga atau lima tahun sebagai data historical. Kemudian yang saya otakkan lain adalah kebijakan perusahaan untuk masing-masing bidang. Jadi maksudnya masing-masing perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Misalnya terkait penambahan tenaga kerja. Untuk tenaga sales misalnya, perusahaan A mentargetkan ada kenaikan gaji untuk karena sales-nya tumbuh besar, naik gajinya per tahun ini misalnya naik 10 persen. Maka dibajetkan, ada kenaikan gaji 10 persen. Perusahaan B, karena penjualannya tidak laku, tetapi tetap optimis untuk mencapai penjualan. Akhirnya kenaikannya hanya misalnya 5 persen. Ada lagi perusahaan C, lebih tinggi, dan seterusnya. Jadi masing-masing perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda tergantung dari rencana-rencana strategis yang dibentukan oleh manajemen. Kemudian yang tadi adalah faktor internal, sekarang adalah faktor eksternal. Kalau faktor internal itu controllable, jadi lihat sini, controllable factor artinya sesuatu yang bisa kita kendalikan. Sedangkan faktor eksternal ada sesuatu yang tidak bisa kontrol, uncontrollable factor. Contohnya apa? Keadaan persaingan. Kita tidak bisa mengendalikan, karena itu sudah faktor eksternal. Misalnya, tadi kita menjual, produsen itu menjual handphone, diperkirakan pesaingnya itu hanya ada misalnya dari Cina, Oppo, kemudian dari Korea, misalnya Samsung, kemudian ada lagi Apple atau iPhone, tiga itu. Ternyata masuk lagi handphone model baru, dari distributor baru, dan kita tidak bisa kontrol. Ternyata pesaingan yang kita perkirakan tahun itu hanya ada tiga produsen, handphone-nya akan menjadi pesaing, ternyata tahun itu masuk ada dari luar negeri, masuk mungkin dari Sweden, mungkin dari negara Eropa, mungkin dari negara Amerika yang lain, mungkin dari Afrika, muncul produk-produk baru dan itu tidak bisa dikendalikan. Jadi, keadaan persaingan tidak bisa dikendalikan, uncontrollable factor. Dan itu harus diperhitungkan. Kemudian saya contohkan lagi adalah keadaan perekonomian nasional dan internasional. Kita juga tidak bisa mengendalikan, perusahaan tidak bisa mengendalikan perekonomian nasional. Misalnya tahun ini inflasi sekian persen, atau pertumbuhan ekonomi 5 persen. Kita berharap tahun ini pertumbuhan ekonomi di atas 10 persen, supaya daya beli masyarakat meningkat. Penyerapan tenaga kerja lebih baik, sehingga konsumsi barang akan meningkat. Kita tidak bisa kendalikan itu, karena itu di luar kontrol dari yang kita harapkan. Jadi, faktor-faktor yang eksternal adalah uncontrollable factor. Itu dua contoh saja, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Kemudian hubungan budget dengan manajemen. Fungsi manajemen sama dengan fungsi budget. Ini yang paling penting, biasanya yang diabaikan oleh perusahaan. Jadi, membuat struktur organisasi itu tidak merefer kepada fungsi budget. Pada akhirnya banyak struktur organisasi yang sebenarnya tidak perlu, tetapi diada-adakan. Pada akhirnya memboroskan biaya. Jadi, pada saat menyusun budget, harus ada penerjemahan terhadap fungsi manajemen. Kemudian budget sebagai alat manajemen untuk membantu menjalankan fungsinya. Kemudian berikutnya, budget butuh manajemen yang baik. Maksudnya gimana? Dengan adanya budget, maka manajemen akan berfungsi lebih baik. Karena apa? Pertama, ada perdomaan kerja. Yang kedua, ada alat kontrol. Kemudian yang ketiga, ada fungsi-fungsi yang melekat pada aktivitas. Ketiga faktor itulah yang membuat dengan budget membuat manajemen menjadi lebih baik. Kalau perusahaan bekerja tanpa budget, itu akan tidak terkontrol karena tidak ada alat kontrol terhadap aktivitas perusahaan. Kemudian kelemahan budget. Budget disusun berdasarkan taksiran. Taksiran dalam budget disusun dengan mempertimbangkan berbagai data, informasi, faktor controllable, yaitu yang internal, dan faktor uncontrollable, yaitu yang eksternal. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan budget sangat bergantung pada manusia pelaksananya. Maksudnya apa? Jadi misalnya tadi sudah ditentukan budget itu 1 miliar. Tahun ini misalnya. Tahun ini 1 miliar, di-breakdown menjadi bulanan, berarti sekitar 90-100 juta per bulan. Misalnya ya, perusahaan tersebut. Nah, pelaksanaan budget itu sangat tergantung dari manusianya atau karyawannya. Kalau karyawannya itu bisa mengoptimalkan budget, maka budgetnya akan tercapai dengan biaya yang efisien. Sebaliknya, kalau karyawan tersebut tidak bisa mengoptimalkan budget, pada akhirnya budget tidak tercapai, biayanya membengkak. Akhirnya perusahaan rugi. Nah, kalau perusahaan sudah rugi, maka berpengaruh terhadap bisnis yang pada akhirnya akan bangkrut. Oke, berikutnya adalah hubungan budget versus akutansi. Akutansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan taksiran atau forecasting yang akan dituangkan dalam budget yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang. Yang kedua, akutansi melakukan pencatatan secara sistematis tentang pelaksanaan budget yang nantinya dapat dijadikan pembanding antara taksiran dalam budget dengan realisasi dalam laporan akutansi. Jadi kalau tadi kaitannya budget dengan manajemen, sekarang kaitannya budget dengan akutansi itu apa? Yang pertama, akutansi menyajikan data historical. Data historical itu bisa dimanfaatkan untuk menyusun budget sebagai forecasting seperti yang tadi sebagai faktor internal. Itu yang pertama, fungsi pertama data historical. Kemudian yang kedua, akutansi mencatat setiap aktivitas secara sistematis dan realistis dalam laporan akutansi. Saya contohkan tadi, ada seorang sales yang akan menemui klien. Di situ ada biaya apa saja? Ada biaya bahan bakar, ada biaya tol, ada biaya parkir, ada biaya perawatan mobil karena mobil itu dipakai, ada biaya gaji si salesnya itu, ada biaya lain-lain. Nah itu harus dicatat oleh akutansi. Semuanya masuk ke dalam laporan akutansi. Jadi itu ada hubungannya antara budget dengan akutansi. Yang pertama adalah sebagai data historik. Yang kedua adalah sebagai pencatatan. Karena pencatatan itu sangat penting untuk membuat nanti laporan laba rugi. Perusahaan, laporan raca atau balance sheet dan laporan lain-lain yang terkait dengan laporan keuangan. Kalau pencatatannya tidak akurat, maka laporan keuangannya juga tidak akurat. Maka tidak akan memberikan fungsi yang optimal. Sekarang hubungan budget versus statistik atau matematik. Kalau tadi hubungan dengan manajemen. Yang kedua hubungan dengan akutansi. Yang ketiga hubungan dengan statistik. Apa hubungannya? Dalam menyusun budget diperlukan adanya kemampuan untuk mengolah dan menganalisis data. Maka diperlukan ilmu statistik dan matematika. Ilmu statistik berguna untuk peramalan masa yang akan datang sebagai penunjang untuk pedoman kerja dan penilaian. Jadi dalam penyusunan budget ternyata ilmu statistik itu sangat penting sekali. Yang pertama untuk forecasting. Jadi dengan ilmu statistik itu akan kelihatan tren. Misalnya tren tadi pemakaian bahan bakar. Ternyata meningkat atau menurun. Kalau meningkat seharusnya penjualannya meningkat. Tetapi salesnya pemakaian bahan bakarnya meningkat, salesnya menurun. Nah inilah yang dijadikan satu tanda-tanda indikator-indikator terhadap efisiensi dan optimalisasi serta penggunaan budget yang tidak tepat guna. pentingnya forecasting dalam ilmu statistik. Karena dengan adanya forecasting itu bisa memprediksi berapa biaya yang akan keluar di masa yang tidak datang. Kemudian sebagai penunjang untuk pedoman kerja dan penilaian. Jadi penilaian itu tentunya ada rumus-rumus tertentu yang dikaitkan dengan ilmu statistik ataupun ilmu matematika. Kemudian yang pertama tadi kita bahas adalah budget. Sekarang kita masuk ke budgeting. Beda ya, budget dengan budgeting. Kalau budgeting adalah proses kegiatan yang menghasilkan budget tersebut sebagai hasil kerja atau output serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi budget. yaitu fungsi pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja. Jadi kalau budgetnya itu adalah anggaran, budgeting adalah proses kegiatan menghasilkan anggaran. Jadi perbedaannya di situ ya, kalau budgetnya itu anggaran, kalau budgetingnya prosesnya. Sekarang prosesnya apa saja? Pertama, pengumpulan data dan informasi yang diperlukan menyusun budget. Tadi ada data historical, contohnya itu adalah proses kegiatan budgeting untuk menyusun budget. Yang pertama adalah pengumpulan data dan informasi. Yang kedua adalah pengolahan dan penganalisa data dan informasi tersebut untuk mengadakan taksiran dalam menyusun budget. Jadi analisis data yang tadi pengumpulan data, yang kedua adalah analisis data. Yang ketiga menyusun budget serta menyajikannya secara selatur dan sistematis, pengkoordinasian pelaksanaan budget, pengumpulan data kembali untuk pengawasan dan evaluasi, pengolahan dengan penganalisa data untuk memperoleh kesimpulan dan tindak lanjut. Jadi kalau budget itu sebenarnya adalah angka-angka yang terterah di dalam Excel biasanya, itu adalah budget. Nah pelaksanaannya dinamakan budgeting, proses pelaksanaannya dinamakan budgeting. Budgetnya itu angka, numericalnya, tapi pelaksanaannya adalah budgeting. Nah proses budgeting itu yang tadi disebut, mulai dari pengumpulan data, analisa, sampai penyajian. Itu disebut sebagai proses kegiatan budgeting. Pihak yang bertugas menyusun budget yang pertama adalah bagian administrasi, yang kedua adalah panitia budget. Bagian administrasi yaitu draft, kemudian budget definitif. Jadi dalam penyusunan budget yang pertama adalah, yang disusun adalah draftnya dulu. Draft itu adalah konsep atau roughly budgetnya. Setelah dilakukan evaluasi, kemudian dilakukan review, menjadi budget definitif. Nah kalau di perusahaan-perusahaan biasanya penyusunan budget itu dimulai di bulan September. Sekarang ya, bulan depan itu sudah mulai. Di Agustus biasanya sudah mulai mengumpulkan data, nanti menyusun budget di bulan September biasanya. Karena apa? Karena nanti budget harus di-approve atau disetujui oleh manajemen, sebelum bulan Januari tahun depan. Paling tidak budget paling lambat harus sudah di-approve pada bulan Desember. Karena budget akan direalisasikan atau akan dijalankan di bulan Januari. Biasanya perusahaan menyusun budget di bulan September, Oktober, dan Desember adalah proses approval-nya. Sehingga Januari bisa mulai dilakukan pelaksanaan dari budget tersebut. Isi budget atau budget konferensif, yang pertama adalah forecasting budget atau budget taksiran. Yang kedua adalah variable budget. Yang ketiga analisis statistik dan matematika pembantu. Yang keempat adalah laporan budget. Jadi budget itu isinya empat. Yang pertama forecasting. Saya contohkan tadi, misalnya forecasting penjualan. Pada bulan Januari 1 miliar misalnya. Bulan Februari naik 5 persen menjadi 1 miliar 50 jutaan misalnya. Kemudian naik lagi, bulan di Maret naik menjadi 6 persen. Dan seterusnya, itu adalah forecasting perkiraan atau taksiran. Yang kedua isinya adalah variable. Variable budget. Misalnya, variable budget misalnya terkait dengan berapa jumlah hari 1 bulan. Itu adalah variable pertama. Kemudian variable kedua, misalnya berapa inflasi. Itu variable ketiga. Kedua. Ketiga misalnya berapa WMR dan berapa kenaikan gaji pada bulan itu. Dan itu adalah variable-variable yang menentukan pemusunan budget. Kemudian setelah adanya forecasting dan variable, dilakukanlah analisa statistik dan matematika pembantu. Analisa statistik nanti hasilnya adalah trend biasanya. Trendnya mau seperti apa, sehingga nanti bisa mengikuti aktivitas yang lain. Kemudian terakhir disajikan ke dalam laporan budget. Berikutnya adalah anggaran komprensif, anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang menyeluruh, yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan, baik di bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan personalia maupun administrasi. Jadi maksudnya adalah anggaran komprensif adalah anggaran yang bersifat menyeluruh. Semua aktivitas perusahaan harus tercantum di situ. Jangan sampai ada yang tidak dibajetkan. Nah biasanya di perusahaan-perusahaan punya kebijakan. Sesuatu yang sudah dibajetkan itu biasanya proses approval-nya lebih mudah. Karena memang sudah disepakati di awal. Tetapi ada budget yang tidak masuk ke dalam anggaran. Jadi dana, permintaan dana, dan itu tidak dalam anggaran. Nah proses approval-nya akan lebih complicated. Karena apa? Pengajuan biaya yang tidak dalam budget itu artinya adalah pengajuan approval dari nol. Kalau budget itu prinsipnya sudah disetujui, tinggal dilaksanakan dan dikontrol. Tetapi kalau unbudgeted atau tidak ada dalam budget, itu proses approval-nya harus dari awal. Mulai dari pengajuan, review, analisa, sampai dengan persetujuan. Walaupun nilainya mungkin kecil. Mungkin nilainya hanya 100 ribu begitu. Tapi karena tidak ada dalam anggaran, tetap harus ada proses approval budgeting. Karena budget itu sudah ter-record ke dalam suatu sistem misalnya. Ada beberapa perusahaan yang sudah mempunyai sistem budgeting. Sehingga seluruh budget-budget yang dilakukan oleh perusahaan, semua di-entry ke dalam satu sistem. Sistem itulah yang akan membantu mengontrol. Nah kalau ada biaya yang unbudgeted, itu tidak bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Maka harus ada proses approval agar disetujui masuk ke dalam pembiayaan di luar anggaran. Kemudian terakhir, slide terakhir teman-teman, ini mengenai anggaran parsial. Jadi yang tadi ada anggaran komprehensif, kita sekarang berbicara mengenai anggaran parsial. Anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas, yang hanya mencakup sebagian dari kegiatan perusahaan. Misalnya hanya menyusun budget produksi, misalnya event, saya contohkan marketing. Dia ingin mengadakan event boot di mal tertentu. Berarti kan itu harus dibudgetkan misalnya. Kebetulan budget ini tidak termasuk ke dalam budget yang secara komprehensif. Budget ini di luar di budget parsial. Dibuatlah penyusunan budget secara parsial, mulai dari biaya tenaga kerjanya, sewa bootnya, material promosinya, kemudian kalau ada biaya lembur, biaya transportasi pengangkutan boot, dan seterusnya sampai ke mal, sampai dengan event itu selesai. Itu namanya anggaran parsial. Karena hanya disusun secara parsial, bukan merupakan satu anggaran komprehensif. Itu saja dari saya, karena jamnya sudah hampir jam 21. Kita sudah cukupkan sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Selamat menikmati... Terima kasih telah menonton!